Mogok masal yang melanda berbagai industri di Amerika Serikat meluas kelayanan kesehatan. Puluhan ribu perawat hingga pekerja sanitasi mogok dan berdemo menuntut tak hanya kenaikan upah, tapi juga perbaikan kondisi kerja yang belakangan memaksa banyak pekerja sektor ini bekerja ekstra keras. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Sekitar 75 ribu tenagaan kesehatan melakukan walkout tiga hari dari rumah sakit dan fasilitas medis Kaiser Permanente. Di negara bagian California, Colorado, Maryland, Oregon, Virginia, Washington, dan ibu kota AS Washington DC. Para pekerja medis mendesak manajemen mengatasi keterbatasan nakes yang membuat pekerja yang sudah ada harus bekerja ekstra keras, dan pasien tak terlayani secara maksimal. Menurut Kaiser, perusahaan ini telah merekrut orang sesuai aturan masing-masing negara bagian, dan telah menambah puluhan ribu nakes di garis depan dalam dua tahun terakhir. Kaiser Permanente juga mengklaim sudah memberikan gaji dan tunjangan memadai. Mogok sektor layanan kesehatan yang diduga menjadi mogok terbesar sektor ini terjadi di saat banyak industri di AS dilanda mogok kerja dan aksi walkout serupa, mulai industri hiburan hingga otomotif, menandai menguatnya daya tawar para pekerja sejak pandemi COVID-19, menurut analis. The pandemic ruptured the status quo, and when you are in the midst of a crisis where a lot of things that you took for granted have become unraveled, you also recognize that this is an opportunity to make changes, to move yourself forward. And when the pandemic really drew back the curtain and exposed the exploitation that was happening in a lot of sectors of the American workplace. Healthcare in particular, elder care, food services, transportation. A lot of Americans were shocked at how much people had been putting up with. Kaiser adalah salah satu penyedia layanan kesehatan dan asuransi kesehatan terbesar di AS. Dengan 39 rumah sakit layani sekitar 13 juta orang. Mogok kali ini melibatkan para perawat, staf pendukung, dan juga beragam teknisi. Tidak ada dokter yang ikut dalam mogok kali ini, dan pasien yang tengah menjalani perawatan darurat tetap menerima perawatan mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Usai Jedakompasi yang akan hadir bersama dengan Harjuna Pramodito dengan segmen Cerita Nusantara. Salah satu informasinya ada soal...